Intro Halo teman-teman Bertemu lagi bersama saya, Arana Bitya Kali ini saya bersama adik saya, Kirana Halo Kali ini kami akan belajar membuat dan berjalan dengan Arduino sebagai pengendalinya Sebelum kita mulai, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Yaitu 4 buah lampu led 4 buah resistor Kabel jumper Papan rangkaian Dan Arduino Uno Setelah alat dan bahan ada semua, langkah pertama kita membuat dan membuat dan berjalan dengan dana membuat langkaian seperti gambar berikut 4 buah resistor kita susun berjalan kepada papan langkaian kaki positif pada lampu led kita menunjukkan dalam salah satu kaki resistor kemudian, siap kaki-kaki resistor yang satu kita menunjukkan ke port kom digital pada arm menu mulai dari port kom digital 5, 4, 3, dan 2 setelah terhubung semua kemudian kaki negatif pada lampu led kita menunjukkan ke port ground pada Arduino setelah langkaian tertentu seperti gambar maka langka berikutnya bisa kita mulai membuat program di software Arduino setelah software Arduino terbuka teman-teman bisa ketik coding seperti pada monitor ini atau codingnya bisa teman-teman copy melalui link yang ada di keterangan video saya ini setelah teman-teman selesai membuat coding disini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai codingnya seperti biasa, pada sketch coding Arduino selalu ada sketch code setup dan code loop dimana fungsi dari code setup dalam sebuah program Arduino adalah semua perintah akan dibaca sekali sedangkan code loop dalam sebuah program Arduino berfungsi untuk mengulang perintah berkali-kali dalam sketch program yang kita pakai sekarang dalam code setup ini bisa teman-teman lihat itu terdapat 4 buah setup untuk menentukan port-port digital yang dipakai seperti pin mode dalam kurung 2 output itu artinya port digital pada Arduino di port 2 dibuat sebagai output untuk menyalakan mempunyai 1 pin mode dalam kurung 3 output itu artinya port digital pada Arduino di port 3 dibuat sebagai output untuk menyalakan mempunyai 2 pin mode dalam kurung 4 output itu artinya port digital pada Arduino di port 4 dibuat sebagai output untuk menyalakan mempunyai 3 pin mode dalam kurung 5 output itu artinya port digital pada Arduino di port 5 untuk menyalakan mempunyai 4 setelah kita setup port-port tersebut kemudian kita menuju ke sketch program utama yaitu code loop pada code loop bisa teman-teman lihat disana ada perintah seperti digital write dalam kurung 2 height itu artinya port digital pada Arduino di port 2 dibuat height atau positif untuk menyalakan led 1 digital write dalam kurung 3 low itu artinya port digital pada Arduino di port 3 dibuat low atau negatif sehingga led 2 tidak akan menyalakan digital write dalam kurung 4 low itu artinya port digital pada Arduino di port 4 dibuat low atau negatif sehingga led 3 tidak akan menyalakan digital write dalam kurung 5 low itu artinya port digital pada Arduino di port 5 dibuat low atau negatif sehingga led 4 tidak akan menyala tulisan delay dalam kurung 1000 itu artinya lampu yang menyala atau lampu 1 akan menyala selama 1 detik perintah digital write ini diulang-ulang dengan membuat posisi height dan low nya secara bergantian dimana hal ini akan membuat lampu led akan menyala atau hidup secara bergantian begitu sebaliknya jika posisi height dan low nya kita balik maka lampu led akan menyala sebaliknya setelah semua sketch kita buat sesuai keinginan kita maka langkah selanjutnya kita klik verify untuk memeriksa apakah sketch program yang kita buat ada yang salah atau sudah benar jika sketch program yang kita buat sudah benar pemulihan sketch program itu bisa langsung kita upload ke port Arduino dengan menggunakan kabel USB setelah semua program terupload maka bisa kita lihat lampu led hidup secara bergantian dan terlihat seperti berjalan ke kanan dan ke kiri setelah semua program terupload maka lampu led akan berjalan ke kanan dan ke kiri seperti pada rangkaian ini semoga bisa menambah pengetahuan kita mengenai Arduino jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini sekian secara cerita kali ini see you next time terimakasiii sub indo by broth3rmax selamat menikmati